Fafiru ila Allah Inni lakum minhunathirun mubiin Misalnya dia baru bangun rumah Kemudian dia karena bergembira Dia baru ditempati rumah, dia undang Itu dibolehkan saja Yang penting dia tidak yakin itu ibadah Kemudian yang kedua Dia niatkan berbuat baik Bersedekat yang semisal dengannya Kemudian yang ketiga Tidak ada bentuk mubadir di dalamnya Nah Dan jangan dijadikan sebagai Suatu kebiasaan Tiap kali dapat, ini hari ini beli rumah Panggil orang syukuran Besok beli mobil, panggil lagi syukuran Lusa anaknya lulus, panggil lagi syukuran Ini tidak boleh, sudah dijadikan apa Kebiasaan itu bidaan namanya Ya Baik Jadi kalau syukuran saya seperti itu Maka jangan terlalu banyak dikemas lagi Dengan doa secara berjamaah Segala macam Itu dari hal yang tidak ada tuntunannya Seorang berdoa, dia doa Dia mengundang orang makan Tidak ada Apa namanya Mengundang orang yang makan Orang yang makan itu dia undang Dia ikhlas Bukan karena ingin didoakan oleh orang yang dia undang Ya tapi memang orang yang diundang Tau dirilah Masa Tidak mendoakan orang yang Apa namanya Memberi makan kepadanya Mengundangnya Karena itu dari akhlak Rasulullah SAW Kalau beliau Dijamu makan Beliau doakan orang yang Pemilik makanan Allahumma barik lahum Thima razaqtahum Wakfir lahum Warhamhum Ya Allah berkahilah mereka Pada rezeki yang kau beri kepada mereka Ampuni mereka Dan rahmati mereka Nah Nah itu bagus Maka jantung Rajin-rajin doa yang baik So Kalau seorang berdoa Dia doa dalam hatinya Tidak perlu dia tunjukkan kepada Pemilik makanan Wah saya doakan kamu ya Begini Nanti ada dunianya lagi di belakangnya Supaya pemilik makanan lain kali Kapan-kapan dia undang lagi saya Saya doakan lagi dia Nah ini semuanya adalah Hal-hal yang tidak bagus ya Di dalam kondisi penghambaan Kepada Allah SWT Nah